Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ani Rahmi. Presiden Jokowi Rodo meluapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan namanya dan wakil Presiden Yusuf Kala. Jokowi menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang bisa mempermainkan lembaga negara. Untuk itu, proses yang tengah berjalan di MKD harus dihormati. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan Juru Kamera Yanwar Rahmat Syah di Istana Negara. Pramadika bisa dideskripsikan seperti apa bentuk kemarahan Presiden terkait pencatutan namanya? Ya, Ani Presiden meluapkan kemarahan pada saat menggelar konversi pers terkait dengan PKD serentak. Dan pernyataan keras tersebut yang diuntarakan Presiden adalah bahwa ia sama sekali tidak menginginkan adanya permainan atau lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga negara dibuat seperti permainan. Dan ia pun mengatakan bahwa ia ikhlas jika disebut sebagai Presiden Keras Kepala maupun Presiden Gila. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tidak apa-apa, katakan Presiden Gila, Presiden Sarap, Presiden Kopah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya enggak mau. Enggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Ya, Ani. Ya, Prama, kita sudah tahu bagaimana marahnya Presiden Joko Widodo, namun bagaimana awalnya hingga Presiden memberikan pernyataan keras seperti ini? Apakah Presiden memang menggelar jumpa pers untuk menanggapi jalannya persidangan MKD yang tertutup hari ini? Ya, memang tidak ada jumpa pers secara khusus, Ani, terkait dengan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari ini. Jika kita memflashback beberapa hari terakhir, memang sudah tiga kali berarti Presiden Joko Widodo berkomentar terkait dengan sidang kode etik Setia Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan, dan yang pertama adalah di Kalimantan saat keluar kota, dan yang kedua juga di keluar kota, semuanya dikomentari atau pernyataan Presiden dikomentari dengan biasa-biasa saja. Dan namun hari ini ada yang berbeda, pernyataan keras keluar setelah konferensi pers terkait dengan pilkada serentak, dan informasi yang kami dapatkan, Ani dan juga pemirsa dari Kepala Staff Kepresidenan Teten Madzuki, bahwa memang Presiden pada pagi tadi kembali mereview, ataupun kembali membaca secara full terkait dengan draft percakapan antara Setia Novanto, Ma'ruf, dan juga Riza Khalid. Dan setelah ia membaca secara full, Teten Madzuki mengatakan bahwa Presiden menahan kemarahannya sejak tadi pagi, bahkan pada rapat pun ia pun menahan emosinya untuk tidak terkeluar luapan emosinya pada saat rapat terbatas terkait dengan pengolahan sampah. Dan Teten pun mengatakan bahwa ia terkena dampak dari turunnya mood Presiden pada tadi siang, namun ia tidak merinci seperti apa kemarahan Presiden dihadapannya. Namun yang pasti adalah bahwa kemarahan Presiden menurut Teten Madzuki ditujukan kepada Ketua DPR Setia Novanto yang telah mencatat namanya dan pun beberapa orang yang ada di dalamnya terkait dengan kasus pencatatan nama Presiden ini. Dan tadi pada selesai rapat informasi yang kami dapatkan melalui Sekretaris Kabinet Ramon Anung adalah bahwa memang Presiden menghargai adanya proses di MKD. Walaupun pada tadi siang digelar secara tertutup, namun Presiden tetap menghargai dan masih menunggu akan kelanjutan dari proses persidangan di MKD ini. Dan Presiden pun tadi telah menampik jika ia menerima uang sebesar 250 miliar dari Riza Khalid terkait dengan bantuan dana kampanye. Yang menurutnya hal tersebut adalah sebagai proses ataupun sebagai bentuk tindak pencatatan nama Presiden dan juga wakil Presiden. Dan terkait dengan itu semua hingga saat ini pun kita masih menunggu terkait dengan proses yang berjalan di MKD. Apakah nanti akan kembali dilanjutkan atau justru akan dihentikan dengan adanya lobi-lobi yang ada di dalam Mahkamah Kehormatan Dewan dan juga di DPR. Dan sekali lagi Presiden menghargai adanya proses ataupun proses di MKD. Namun ia berharap bahwa proses ini akan berjalan sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan Pancasila. Baik Prama, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat kembali bertugas pemirsa. Demikian laporan langsung Pramadika Samudera dari Istana Negara Jakarta. Demikian news update dan news update berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.